Oke dan masih ngomongin soal fashion, salah satu keuntungan diri seorang selebriti adalah banyaknya tawaran untuk meng-endorse berbagai macam produk. Nah hal ini pun dirasakan oleh Tia Smirasi. Berprofesi sebagai artis dan dikenal banyak orang, memberikan manfaat yang besar bagi Tia Smirasi. Ia pun sering diminta para pebisnis di bidang fashion online untuk mengenalkan produk pakaian mereka. Seperti apakah cerita Tia Smirasi tentang dirinya yang sering diminta menjadi model endorse? Kan awalnya cuma kayak, biasa lah mau endorse gak, mau endorse gak gitu. Yaudah akhirnya jadi gitu sampai sekarang gitu kan namanya ngebantuin orang juga kan ya. Kalau kayak gitu kan kita ngebantuin orang lagi jualan, usaha gitu. Jadi paling gak dengan adanya mereka meng-endorse aku, orang lihat oh berarti ini trusted nih online shopnya gitu. Berarti emang online shopnya terpercaya gitu. Dan aku lumayan picky sih maksudnya, milih yang mana aja yang mau meng-endorse aku gitu. Jadi gak semuanya diambil juga. Paling banyak tuh sebaju, terus sepatu, tas, apa segala macem gitu. Biasanya ada sih, ada makanan juga kadang-kadang. Cuman aku juga milih sih untuk makanan gitu-gitu. Biasanya kayak snack-snack apa gitu, biasanya aku ambil gitu. Tapi picky kalau lebih picky. Karena kalau Instagram kan kalau dilihat Instagram aku, aku juga nge-postnya gak sembarangan gitu. Maksudnya emang dibikin jadi kayak daily outfit aja gitu. Dibikin kayak orang bikin blog, tapi via Instagram gitu. Jadi gaya aku setiap hari begini, dengan pakai baju barang-barang dari endorse, Sampai segala macem di mix and match gitu. Ya emang kenapa orang gak nyusain orang kok? Yang ngomong tuh biasanya pada sirik artinya. Karena, apa namanya, kan aku gak nyolong barang orang. Gak minta maksa, emang secara sukarela kok ngelakuinnya gitu. Ngebantuin orang, dan mereka juga sama-sama ada benefitnya aja lah gitu. Terus terus sih, karena orang juga pernah ngomong, Ah, bisa endorse-nya gini-gini barangnya endorse semua. Yaudah, emangnya gue nguruhin lo. Emang gue minta duit dari lo, kan enggak gitu. Iya, kalau lihat Tias Mirasi, saya jadi inget sama partner saya. Kenapa mirip sama saya Tias Mirasi? Ingatkan? Bukan. Sering di endorse juga. Oh, sering di endorse juga? Iya, iya dong. Kita cintai produk-produk Indonesia. Tapi untuk produk-produk yang luar Indonesia mau endorse-nya juga boleh kok. Wah, promosi, iya. Mending artis, Bim. Iya, bukan. Itu dia, thank you, men. Ancurin aja. Good, Bim. Bapak saja kami untuk memandu diri. Tapi jangan lupa saksikan kembali Entertainment News jam setengah 12 malam. Yes, dan bagi kalian semua yang punya informasi seputar dunia entertainment, langsung kirimin aja ke Twitter kita di atinus underscore net. Dan semuanya harus berdasarkan fakta, no gossip. Thank you so much. Have a great day and bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.